Rencana Langkah Kedua Ditentukan Fenomena langit dan guru nasional sedang menyaksikan, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menyelah. Melihat segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak mereka mengerti, keduanya memasang ekspresi aneh dan berhenti berbicara. Namun Luming tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah dua perintah, dia pergi bersama Jitian Singh dan Pengfei. Seperti Jis, aku akan pergi ke wilayah Tian Ren sekarang dan menangkap langsung pembunuh sebenarnya. Kamu akan tinggal di ibu kota kekaisaran dan menunggu beritanya. Adapun Tuan Nasional, meskipun dia bukan pembunuh sungguhan, dia juga kaki tangan. Anda harus menjaganya dengan ketat. Karena itu, kapal Dewa Luming yang membawa Jitian Singh dan Pengfei terbang keluar dari ibu kota kekaisaran dengan kecepatan tinggi, dan segera menghilang di langit. Hanya kaisar dan penguasa nasional yang tersisa. Mereka saling memandang dalam diam dan saling memandang. Setelah hening lama, kaisar berkata dengan nada yang rumit, Tuan, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda membunuh Xiang Yu? Ini, tubuh master nasional menjadi kaku, dan ekspresinya menjadi sangat malu. Dia dengan cepat menyangkal, yang mulia, bagaimana Anda bisa mendengarkan mereka. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kaisar fenomena surgawi dengan marah berteriak, diam. Kebenaran telah muncul ke permukaan. Apakah Anda ingin bertindak bersama? Padaku. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menganggapnya enteng. Tapi jika kamu terus menolak, aku hanya bisa. Kata-kata terakhir, tidak perlu diucapkan, kita semua tahu. Tuan nasional bergidik dan menutup matanya karena kesakitan. Suaranya sedih, yang mulia, apa yang mereka katakan itu semua benar. Membunuh yang mulia putri kecil, memang di tangan menteri lama. Namun, saya tidak mengetahuinya, dan itu bukan niat saya. Termasuk ingatannya saat itu, menteri lama masih kosong. Kaisar memercayai penilaian Jitian Singh, dan dikonfirmasi oleh guru nasional, maka dia tidak ragu lagi. Dia sedang dalam suasana hati yang dalam, ekspresinya sedih dan rendah, dan dia berkata, Raja Sirius, Raja Sirius, kamu juga adalah Raja Dewa Tengah, yang sebanding dengan keberadaan Master Domain. Mengapa kamu bisa melakukannya? Sungguh gila membunuh seorang gadis di Kerajaan Tuhan. Kejahatan macam apa yang telah diciptakan Kerajaan Surgawi kita yang mengarah pada pembunuhan Dewa ini? Guru nasional tertegun sejenak, dan dengan cepat menjawab, yang mulia, itu adalah Naga Langit yang harus disalahkan dalam hal ini. Meskipun dia tidak membunuh putri kecil itu, dia mati karena dia. Pasti penampilannya yang mengarah ke Raja Sirius. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa dari Klan Naga. Jika Raja Sirius membawanya pergi atau memurnikannya, itu akan membubung ke langit. Artefak tingkat Raja yang dia berikan kepada putri kecil juga merupakan akar penyebab pembunuhan Raja Sirius. Kaisar Fenomena Surgawi mengerutkan kening dan mengertakkan gigi dan berkata, itu masuk akal. Awalnya saya pikir saya telah salah menyalahkan dia. Sepertinya aku benar membencinya. Dia adalah bintang bencana. Dialah yang membunuh Siang Yu, bukan? Di tengah cerita, Kaisar tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Tuan Nasional, ketika Raja Sirius datang ke ibu kota kekaisaran dan mengambil alihmu, surga naga belum muncul. Ini, wajah Guru Nasional menjadi kaku, dan dia menjadi bodoh lagi. Setelah hening lama, Kaisar berkata dengan suara yang dalam, Tuan, selanjutnya Anda akan tinggal di Menara Langit. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan setengah langkah tanpa izin saya. Guru Nasional mengerti apa maksudnya, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia mematuhi perintahnya dan mundur dengan ekspresi muram. Kapal perang itu melaju melintasi lautan awan dan menuju wilayah Tianren. Di dalam, Ji Tianxing, Lu Ming dan Pengfei memiliki ruang rahasia untuk penyembuhan. Namun, Lu Ming telah berkonsentrasi untuk mengarahkan Senzu. Pengfei terjerat dengan Ji Tianxing, terus-menerus bertanya ke timur dan barat, atau menjadi dekat satu sama lain. Tuan Long Tian, bagaimana kamu bisa mengenal pamanku? Ji Tianxing duduk di kursi dan memejamkan mata. Dia menjawab dengan tenang, seribu tahun yang lalu, pada pertemuan pertukaran Raja Dewa di daratan Xingyuan. Saya mendengar dari paman saya bahwa Anda pernah menjadi seorang jenius terkenal di dunia yang menghancurkan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya daratan bintang, tapi juga lima benua kerajaan naga yang memuji perbuatanmu. Itu tidak berlebihan, itu hanya desas-desus. Yah, jangan rendah hati. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang masa lalumu? Misalnya, rekormu yang paling cemerlang, pengalamanmu yang paling berbahaya. Apakah kamu tertarik pada Raja Tuhan? Yah, kurasa begitu. Tetapi pamanmu, dan tuanmu, tidak semuanya dewa. Hai, apa arti dari barang-barang mereka yang rusak? Mereka menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tenang. Dinding memiliki telinga, pamanmu bertanggung jawab atas kapal dewa. Eh, aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Paman bela diri tidak akan berdebat denganku. Ayolah, Tuan Long Tian, mari kita ganti topik. Apakah menurutmu kita bisa mendapatkan manik-manik naga saat kita pergi ke rahasia Senlong? Tempat kali ini, atau naga, apakah naga di tempat rahasia naga merah, naga emas, naga hitam atau naga hijau? Nada bicara Pengfei sedikit bersemangat, jelas sangat bersemangat. Ji Tian Xing membuka matanya, menatapnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kami belum pernah ke tempat rahasia itu. Siapa yang bisa memprediksi? Dan menurutku itu tidak terlalu bagus. Tidak ada 10 ribu atau 8 ribu di kerajaan naga. Kebanyakan dari mereka disalahartikan. Faktanya, tidak ada sisik naga. Pengfei tiba-tiba layu. Tapi dia mengalami depresi untuk beberapa saat, dan kemudian dia menjadi kuat dan aktif lagi, dan dia memulai mode berbicara. Tuan Long Tian, berani bertanya, naga jenis apa kamu? Saya mendengar bahwa karakter naga merah meledak, naga emas itu mulia, naga hitam itu suram dan mendominasi, dan naga hijau itu baik dan baik hati. Menurut temperamen Anda, itu pasti Jin Long. Ji, Tian Xing memilih diam dan mengabaikannya. Pengfei sama sekali tidak merasa malu, dan bertanya dengan wajah malu-malu, Tuan Long Tian, jika waktunya tepat, dapatkah Anda menunjukkan tubuh asli Anda dan biarkan saya melihat tingkah laku naga itu? Saya sangat besar sehingga saya belum pernah melihat naga dengan mata kepala sendiri. Melihat Ji Tian Xing masih diam, dia menambahkan, Anda tahu, sebelum saya menunjukkan tubuh asli dapeng. Saya biasa menunggangi Anda. Selama kamu menunjukkan sedikit tubuh aslimu dan biarkan aku membuka mata, aku akan menjadi tungganganmu selama sebulan. Melihat Pengfei terus-menerus mengobrol, Ji Tian Xing benar-benar tidak berdaya. Dia membuka matanya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pengfei, kamu juga berkebangsaan dapeng berdarah murni. Di antara tujuh leluhur klan iblis, statusnya adalah yang kedua setelah kebangsaankun. Bisakah kamu tenang dan mantap, dan jangan tidak mempermalukan orang Peng. Air, jiwa Pengfei tertekan, malu dan tidak berdaya. Dia tertawa getir, haha, bukan hanya mereka berkata begitu, tapi apakah menurutmu begitu? Lagi pula, aku adalah Jinpeng yang paling tidak berguna dan tercelah. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Ji Tian Xing dan berkata dengan nada tenang, Tuan Long Tian, generasi mudalah yang baru saja menyinggung perasaan saya. Anda istirahatlah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Melihat punggungnya yang kesepian, Ji Tian Xing sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi bijaksana. 3.592 Pengfei yang awalnya sangat cerewet, setelah dipukul oleh Ji Tian Xing, menjadi diam. Setidaknya, dia sekarang terlihat lebih normal, dan bahkan sedikit bermartabat dan serius. Ji Tian Xing merasa senang dan pendiam, dan cukup puas dengan hasilnya. Setelah dua hari berikutnya, kapal akhirnya tiba di hutan laut ajaib di wilayah Tian Ren. Berita Luming lebih baik dari Pengfei. Pengfei hanya mengetahui lokasi tempat rahasia Shen Long, tetapi Luming telah mengetahui bahwa tempat rahasia tersebut berada di kedalaman hutan laut ajaib. Di sini sangat terpencil, ratusan ribu mil adalah hutan primitif, di mana-mana terdapat pegunungan dan puncak berbahaya. Ada banyak sekali binatang di hutan. Dulunya merupakan surga bagi monster, tetapi belakangan ini, sebagian besar monster di hutan takut untuk berlarian dan bersembunyi. Hanya karena, dari seluruh master elit dunia, telah mengalir ke hutan laut ajaib, mencari keberadaan tempat rahasia naga. Para penguasa di alam Tuhan dan Raja, lebih dari selusin orang bertindak pada saat yang sama, dan kurang dari dua atau tiga orang pergi bersama. Bahkan jika sekelompok monster bertemu dengan mereka, mereka takut mereka akan dibantai dan meminum pil iblis. Adapun kapal terbang dan kapal perang yang terbang di atas hutan dari waktu ke waktu, mereka sangat mengerikan di mata monster. Mereka harus melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Beberapa jam kemudian, kapal perang itu mencapai kedalaman hutan laut ajaib dan berhenti di atas lautan hutan yang subur. Sekilas hutan ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di area seluas 10 ribu li ini, tumbuh-tumbuhan sangat subur, dan kekuatan ilahi langit dan bumi sangat kuat. Di sekitar hutan, sebagian besar merupakan pohon purba yang tingginya mencapai sepuluh atau puluhan kaki. Dan pohon-pohon yang menjulang tinggi di daerah ini tingginya lebih dari seratus sang. Hutan lebat, tetapi juga bercampur dengan banyak bunga dan pohon buah-buahan, ditutupi dengan bunga dan buah-buahan berwarna-warni. Menurut akal sehat, bunga dan buah semuanya merupakan tonik yang bagus. Sebelum mereka dewasa sepenuhnya, mereka dirampok oleh monster. Namun nyatanya kawasan ini sangat sepi, tidak ada monster di sekitarnya, bahkan ular, semut dan nyamuk pun tidak berani mendekat. Orang biasa akan meragukan bahwa orang kuat seperti Jitian Sing dan Lu Ming bisa mengetahui alasannya. Sebab, kawasan ini dipenuhi dengan nafas naga, nafas naga. Naga adalah yang pertama dari sepuluh ribu setan. Ini adalah keberadaan yang paling kuat dan mulia. Ia memiliki pencegah alami terhadap semua monster. Meskipun ada banyak bahan alami dan harta karun di sini, selama masih ada nafas naga, tidak ada monster yang berani mendekat. Sua-sua. Lu Ming memasang sencuan, dia dan Jitian Sing, sosok Pengfei, muncul di hutan di atas. Ketiganya menatap hutan dengan mata tajam. Menunjuk ke suatu tempat, Lu Ming berkata, pohon-pohon besar masih memiliki beberapa lubang yang dalam di tanah. Telah terjadi pertempuran dengan pohon-pohon tumbang dan patah. Pengfei sangat bersemangat dan sangat menantikannya. Dia berkata, apakah ini tempat rahasia naga? Kelihatannya tidak istimewa. Apakah tempat rahasia yang tersembunyi di kedalaman bumi? Jitian Sing menganggup, melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya kemasan, dan tidak memasuki hutan yang luas. Dalam sekejap mata, hutan dan bumi terbelah di kedua sisi, memperlihatkan jurang yang lebar. Ayo, turun dan lihat. Dia harus melangkah ke jurang terlebih dahulu dan terbang ke kedalaman bumi. Lu Ming dan Pengfei tertegun sejenak dan segera mengikuti. Awalnya, Lu Ming juga ingin mengingatkan Jitian Sing bahwa ada terlalu banyak penjelajah di sini. Kita harus berhati-hati. Tapi ketika sampai di mulutnya, dia menelannya lagi. Setelah itu semuanya, dengan kekuatannya dan Jitian Sing, mereka bisa leluasa di daratan Sing Yuan. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah beberapa saat, ketiga orang itu melewati lapisan batuan tanah yang tebal dan masuk jauh ke dalam tanah. Di kedalaman ini, ada pada dasarnya tidak ada tanah di bawah tanah, semuanya merupakan batuan dan lapisan mineral yang sangat keras. Pada lapisan batuan dan biji terdapat banyak lubang dan retakan di mana-mana, bahkan membentuk ngarai yang sangat besar. Pemandangan di sini membuat Pengfei dan Lu Ming melihat dunia bawah tanah jenis lain. Ketiganya memasuki gua terbuka seluas 10 mil persegi, Jitian Sing berhenti dan melihat ke sudut gua. Lu Ming dan Pengfei juga berhenti dan mengikuti pandangannya. Saya melihat di dalam gua yang remang-remang, tanah dan dinding batu memancarkan cahaya merah, bersinar seperti puluhan juta bintang. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah biji yang tercampur dalam lapisan batuan. Atribut api biji tingkat dewa, fase produknya lebih tinggi, mengandung kekuatan dewa yang sangat melimpah. Pada saat yang sama, Jitian Sing dapat dengan jelas merasakan bahwa batuan dan biji ini telah lama dipengaruhi oleh kekuatan naga dan juga mengandung nafas samar naga. Dan di sudut gua, empat klan iblis di kerajaan Tuhan dengan hati-hati menggali lapisan batu untuk menambang biji merah. Ketika Jitian Sing, Lu Ming dan Pengfei melihat mereka, mereka juga memperhatikan gangguan dari ketiganya, dan segera mencabut pedang dan pedang mereka dengan penuh kewaspadaan, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jitian Sing dan Lu Ming tidak berpikir demikian, dan penampilan mereka datar. Namun, Pengfei mengangkat alisnya, dengan ekspresi penuh harap di matanya, dan bergumam, Paman Beladiri, Tuan Longtian, biji di sini berkualitas tinggi dan memiliki kekuatan sihir yang melimpah. Jika ditambang, dilebur, dan dimurnikan, itu akan menjadi pasti akan menjadi permata yang berharga. Maksud kata-katanya, udah ada hati. Adapun empat dewa pertambangan, dia tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, biji di sini semuanya adalah bahan dan harta karun alami, dan tidak ada pemiliknya. Sekalipun para dewa dan pangeran itu datang lebih dulu, selama mereka kuat, mereka masih bisa mengambil alih. Bagaimanapun, Jitiansing dan Luming dapat membunuh empat dewa dengan satu gerakan. Dunia ilahi adalah dunia dengan kekuatan tertinggi, dan kerajaan naga mematuhi dan percaya pada hukum rimba dari hutan belantara. Di antara kota-kota dan negara-negara, terdapat kendala moral dan hukum. Begitu Anda sampai di tanah liar dan terpencil seperti ini, tergantung kepalan tangan siapa yang lebih besar. Namun, reaksi Luming mengecewakan Pengfei. Kami memiliki misi lain di dalam tubuh kami, bukan untuk menjelajahi harta karun, katanya pelan. Singkatnya, hal itu menghilangkan pemikiran Pengfei untuk membunuh iblis dan mengambil harta karun. Oh, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan ada kilatan kehilangan di matanya. Jitiansing tidak banyak bicara. Dia melewati gua yang gelap dan terus terbang ke bawah tanah. Kesadaran ilahinya menyebar dan menutupi bebatuan ke segala arah dan menjelajahi kondisi sekitarnya. Dalam radius 40 ribu mil, dia tahu dengan jelas di mana ada Raja Dewa, di mana ada urat batu dewa, di mana nafas naga lebih kuat. Dia bisa merasakan bahwa semakin dalam dia pergi, semakin kuat nafas naga itu. Ini membuktikan bahwa tempat rahasia ini memang ada hubungannya dengan naga, dan letaknya lebih dalam di bawah tanah. Segera, tiga orang Jitiansing meninggalkan gua, melalui celah dan selokan batu, menghilang dalam kegelapan. Keempat dewa iblis, melihat ketiganya telah pergi, merasa lega. Mereka segera menyingkirkan pedang mereka, mempercepat penambangan biji, dan tidak berani berhenti. 3.593 Bagi sebagian besar dewa yang datang untuk menjelajah, tempat rahasia di dalam hutan laut ajaib penuh misteri dan bahaya. Namun bagi Jitiansing, tempat rahasia tersebut relatif aman. Setidaknya, ketika ketiganya memasuki kedalaman 30 ribu mil, mereka belum menemui bahaya yang nyata. Bahkan dalam perjalanannya, mereka melewati banyak gua, jurang dan ngarai. Di antara mereka, ada banyak dewa, yang menambang urat dan batu suci secara berkelompok, dan sangat memusuhi mereka. Beberapa penguasa yang kejam dan sombong, yang mengandalkan jumlah orang yang banyak, juga berperang melawan mereka. Bahkan di beberapa ngarai dan gua, terdapat monster di kerajaan Tuhan yang menyerang mereka. Tapi semua ini tidak berbahaya. Tanpa tangan Jitiansing, Luming segera membunuh dewa dan monster buta itu. Terlebih lagi, tujuan mereka adalah menemukan Raja Sirius, dan mereka tidak tertarik pada urat nadi dan permata yang berharga. Dengan cara ini, ketiga pria itu masuk jauh ke dalam tanah tanpa menimbulkan banyak suara atau menunda banyak waktu. Di kedalaman 30 ribu mil, Jitiansing berhenti dan tidak masuk jauh ke dalam bumi. Seharusnya ada di sekitar sini. Dia dengan jelas merasakan nafas naga sangat kuat di sini. Jadi inti analisisnya tentang tempat rahasia itu ada di dekatnya. Luming mengangguk, kekuatan naga di sini sangat kuat. Jika Raja Sirius datang ke tempat rahasia ini, dia pasti akan aktif di area ini. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, mari kita lihat sekeliling, tapi kita harus menyembunyikan kekuatan dan nafas kita, dan berusaha untuk tidak mengagetkan ular itu. Bagus, Luming menjawab, dan dengan cepat menunjukkan kekuatan sihir dari nafas astringen. Jitiansing juga menyembunyikan roh kekuatan ilahi dan menjadi manusia biasa tanpa fluktuasi kekuatan ilahi. Jangan menyebut dewa dan pangeran itu. Bahkan jika Luming adalah dewa tingkat menengah, dia tidak dapat melihat detailnya dan tidak merasakan ancaman sama sekali. Adapun Pengfei, tidak perlu menyembunyikan nafas kekuatan. Ketiga pria itu mulai melepaskan indera ketuhanan mereka dan melakukan kekuatan magis dan rahasia di kedalaman 30 ribu li di bawah tanah, mencari dan menjelajah kemana-mana. Setelah sekitar 100 waktu istirahat, Jitiansing tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit fluktuasi kekuatan ilahi di Ngarai yang jaraknya ribuan mil dari kiri. Meski begitu, kekuatan gelombang kekuatan sudah lewat. Namun dia tetap menangkapnya, dan dapat menilai bahwa itu adalah nafas Raja Tuhan. Ikut denganku. Oleh karena itu, dia dengan tegas membawa Luming dan Pengfei ke Ngarai dengan kecepatan tercepat. Tiga orang melewati bebatuan keras yang tebal, gua yang gelap, hanya 30 waktu istirahat, tiba di Ngarai sepanjang 100 mil. Ngarai ini memiliki kedalaman sekitar seribu mil, dengan tebing gundul di kedua sisinya. Di atas tebing ada kekuatan sihir yang bergulir dan melonjak, memancarkan cahaya warna-warni. Tiga sosok yang berkedip-kedip berdiri di atas tebing, menghadap ke situasi di Ngarai. Setelah mengamati dan mempertimbangkan sejenak, mereka hendak melangkah ke Ngarai, seolah mencari harta karun. Jitian Sing diam-diam menjelajah sebentar, dan kemudian melihat kekuatan ketiga sosok itu. Kepala klan iblis Parubaya, adalah Raja Dewa Tengah, adalah manusia rubah berkepala putih. Dua klan iblis berbaju besi lainnya adalah Dewa Tertinggi. Melihat ketiga pria itu hendak memasuki Ngarai, dia tidak ragu-ragu untuk keluar dari Ngarai dan muncul di atas Ngarai, menghalangi jalan mereka. Berhenti. Lu Ming dan Pengfei juga buru-buru mengikuti, berdiri berdampingan dengan Jitian Sing, menatap ketiga klan iblis dengan mata dingin. Ketiga klan iblis itu berhati-hati dan berhati-hati. Tiba-tiba melihat Jitian Sing tiga orang menghalangi jalan, mereka semua berhenti, dengan penuh kewaspadaan. Khususnya, dua klan iblis lapis baja mengorbankan pedang dan pedang mereka, dan mereka siap menyerang kapan saja. Kedua belah pihak saling memandang. Saat berikutnya, Lu Ming dan manusia rubah berambut putih tertegun sejenak, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah itu kamu? Dua orang dengan suara rendah, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Jitian Sing mengerutkan kening dan merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya dia memblokir orang yang salah. Tentu saja. Lu Ming mengangguk kepada manusia rubah berambut putih, menyapa, dan bertanya, Raja Dewa Bulan Rubah, bagaimana kabarmu di sini? Raja Bulan Rubah menundukkan tangannya dan berkata, saya telah bertemu dengan Tuan Lu Ming, tetapi saya tidak menyangka bahwa negeri rahasia kecil di lautan ajaib ini dapat menarik orang-orang mulia seperti Tuan Lu. Jitian Sing tidak berbicara, dia menatap Lu Ming. Lu Ming dengan cepat memperkenalkannya, saudara naga, ini adalah Raja Dewa Bulan Rubah, wakil master domain dari domain Tian Ren. Jitian Sing tiba-tiba menyadari bahwa ada ekspresi malu di matanya. Jelas sekali, itu adalah naga hitam. Selanjutnya, Lu Ming memperkenalkan Jitian Sing kepada Raja Bulan Rubah. Karena kedua belah pihak saling mengenal, dan Lu Ming serta Raja Bulan Rubah memiliki hubungan yang baik, kedua belah pihak lengah dan mulai berbicara. Raja Dewa Bulan Rubah menjelaskan kepada Lu Ming, sejak perang 10 tahun yang lalu, penguasa wilayah tersebut terluka dan telah berlatih dalam pengasingan. Selama bertahun-tahun, Raja ini bertanggung jawab atas wilayah Tian Ren. Penemuan tempat rahasia di hutan laut ajaib sepertinya ada hubungannya dengan naga. Saat aku tidak melakukan apa-apa, aku datang untuk melihat situasinya dan mengambil kesempatan. Bahkan Raja Empat Alam, seperti dia, tertarik pada alam rahasia naga. Jika kita bisa mendapatkan warisan naga Shen Wang Jing, atau harta terkait, itu juga akan sangat bermanfaat. Setelah itu, Raja Bulan Rubah bertanya lagi kepada Lu Ming, Tuan Lu, Anda dan saudara naga ini tidak akan datang untuk mendapatkan warisan naga di alam rahasia. Lu Ming dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Raja Bulan Rubah sedang bercanda. Apakah ada warisan naga di alam rahasia? Dia tidak diketahui. Bagaimana kami bisa mendapatkan waktu luang ini? Sejujurnya, kami datang ke alam ajaib. Hutan laut kali ini untuk memburu Raja Sirius. Apa? Tiba-tiba mendengar kata, Raja Sirius, wajah Raja Bulan Rubah berubah drastis, matanya menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia adalah penuh keterkejutan dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Tuan Lu, ini bukan lelucon. Apakah Anda yakin Raja Sirius telah muncul? Terlebih lagi, beraninya Raja Sirius kembali ke wilayah Tianren, dan berani datang ke hutan laut ajaib. Ekspresi Lu. Ming serius dan adanya serius, Raja Dewa Bulan Rubah, aku tidak bercanda denganmu. Ceritanya panjang, tolong izinkan saya untuk menjelaskannya perlahan-lahan. Kemudian, dia menjelaskan penyebab masalah ini kepada Raja Bulan Rubah. Setelah mendengar ini, Raja Bulan Rubah tiba-tiba tampak berwibawa dan mengerutkan kening. Begitu, tidak menyangka hari itu Raja Serigala, begitu cepat pulih dari cederanya. Dia keras kepala banget, kali ini dia mulai merugikan rakyat. Tuan Tanah, Raja Sirius adalah musuh kita bersama. Karena Anda di sini untuk menangkapnya, Anda adalah salah satu dari mereka. Tentu saja, Luming setuju dan dengan cepat mengangguk, itu bagus sekali. Mari kita bekerja secara terpisah dan bertukar informasi, sehingga kita dapat memiliki referensi dan menemukannya dengan mudah. Dari Senhu menghela nafas dengan penyesalan. Sayang sekali Tuhan menyembuhkan dirinya sendiri dalam pengasingan, kalau tidak saya akan melaporkannya. 3.594 Tidak mungkin Tian Ren datang. Namun, merupakan kabar baik juga bagi Luming untuk memiliki Raja Bulan Rubah. Kemudian kedua belah pihak membahas rencana aksi secara terpisah. Raja Bulan Rubah dan dua penjaganya melangkah ke jurang tempat kekuatan suci melonjak. Saat mencari harta karun, mereka juga mencari jejak Raja Sirius. Luming, Ji Tian Xing, dan Pengfei terus mencari ke depan dan menjelajahi gua dan ngarai dengan indera ketuhanan mereka. Selama kurun waktu tersebut, ketiganya juga menemukan beberapa gua yang berisi batu keramat dalam jumlah besar. Bahkan ada ngarai yang dalam, tersembunyi di balik urat biji puluhan mil. Sumber daya budidaya ini sangat berharga dan menambah banyak kekayaan. Tapi Ji Tian Xing dan Luming tidak peduli. Mereka hanya ingin melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mencari jejak Raja Sirius. Namun, setelah Pengfei melihat batu dan urat suci tersebut, dia tidak bisa bergerak lagi. Dia begitu gembira sehingga Cao Ji Tian Xing dan Luming mengaku bersalah, dan kemudian mulai mengumpulkan batu suci tersebut dan mencoba menggali urat di ngarai. Ji Tian Xing dan Luming menolak sekaligus membujo Pengfei. Namun Pengfei bersikeras untuk menambang batu dan urat dewa, keduanya tidak dapat membujo. Tak berdaya, mereka hanya bisa membiarkan Peng terbang untuk mengumpulkan batu dan urat dewa. Mereka berdua terus melepaskan indera ketuhanan mereka dan melakukan seni sihir untuk mencari keberadaan Raja Sirius di kedalaman bumi. Pengfei sangat sibuk, dia hanya memiliki batu dan urat berharga di matanya. Bahkan jika Ji Tian Xing dan Luming melangkah lebih jauh, Pengfei tidak menyadarinya. Seperempat jam kemudian, Ji Tian Xing dan Luming masing-masing mencari lima puluh ribu mil, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Belum lagi Raja Sirius, mereka bahkan belum pernah bertemu dengan Raja Dewa. Para penjelajah di Kerajaan Tuhan menemukan lebih dari selusin, tetapi mereka terlalu malas untuk memperhatikannya. Keduanya tidak punya pilihan selain kembali ke gua yang disepakati untuk bertemu dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Pada saat ini, kedua pria itu pada saat yang sama merasakan bahwa ada gelombang kekuatan suci yang kuat datang dari 20 ribu li di depan kanan. Kemudian, diiringi gelombang fluktuasi kekuatan suci, terdengar suara keras yang tumpul. Jelas sekali, di daerah 20 ribu mil jauhnya, tidak hanya Raja Tuhan yang muncul, tetapi juga terjadi pertempuran. Ji Tian Xing dan Luming saling berpandangan, berhenti berbicara dan menuju ke area tersebut. Wah! Keduanya secepat pita menembus gua, ngarai, dan tebing. Setelah waktu singkat 20 menit, mereka melakukan perjalanan sejauh 20 ribu mil di bawah tanah dan berhasil tiba di lokasi kecelakaan. Ini adalah jurang yang sangat dalam. Di sebelah kiri adalah tebing terjal, di samping tebing tak terhingga, membentang lebih dari 200 mil. Di sebelah kanan adalah jurang yang gelap, dilindungi oleh perisai cahaya besar berwarna-warni. Perisai cahaya warna-warni itu rata dan tebal, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Itu menerangi cahaya warna-warni dan menghilangkan kegelapan di dekatnya. Namun meski begitu, cahaya warna-warni gagal menerangi jurang tersebut. Kesadaran ilahi Ji Tian Xing dan Luming terhalang oleh perisai cahaya warna-warni, sehingga mereka tidak dapat menjelajahi situasi di jurang maut. Ada pun sumber kekuatan gelombang dan suara tumpul terletak di tebing sebelah kiri jurang. Ada dua kelompok orang kuat, semuanya berlima, sedang bertarung. Tiga di antaranya adalah Raja Bulan Rubah dan dua penjaga berbaju besi. Di sisi lain, ada dua Raja Iblis yang berpakaian bagus dan agung. Raja Dewa yang kuat, mengenakan jubah merah menyala dengan tentakel di kepalanya, tidak dapat melihat ras seperti apa dia. Seorang pria adalah seorang Raja dengan wajah yang agung. Meski begitu, Raja Bulan Rubah memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, mereka jelas bukan rival. Mereka dipukuli oleh dua Dewa Iblis dan mundur dengan banyak bekas luka. Raja Dewa berjubah merah jelek itu, yang terjerat dengan Raja Dewa Bulan Rubah, benar-benar menekannya, jelas lebih kuat. Meskipun Raja Bulan Rubah pecah dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua jenis keterampilan sihir, dia tidak bisa mengalahkan Raja Dewa Jubah Merah. Sebaliknya, dia berada dalam situasi berbahaya dan bisa terluka parah kapan saja. Dan Raja Dewa Harimau Raksasa, dengan wajah agung, menyerang kedua penjaga Raja Bulan Rubah. Bagaimana dua penjaga kerajaan Dewa Atas bisa menahan serangan Raja Dewa Tengah? Dalam waktu singkat, kedua penjaga itu merobek baju besinya, menghancurkan bilas senjata ajaibnya, dan tubuh mereka menjadi bekas luka dan berdarah. Lu Ming cukup terkejut, dan berkata dengan suara rendah, bukankah Raja Bulan Rubah sedang mencari Raja Sirius? Bagaimana caramu melawan kedua Dewa itu? Tidak ada. Raja Sirius di antara kedua Dewa itu. Dan di sini apakah di sana susunan pertahanan yang besar? Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Topeng ini adalah susunan alami yang terbentuk setelah ribuan tahun. Di sini nafas naga sangat kuat, kaya hingga ekstrim. Jika tidak ada kecelakaan, jurang di bawah kaki kita seharusnya menjadi inti dari tempat rahasia. Lu Ming memikirkannya sebentar, dan tiba-tiba menyadari, pasti Raja Bulan Rubah yang menemukan tempat ini, dan berpikir bahwa dia akan segera menemukan harta karun di tempat rahasia. Akibatnya, kedua Dewa juga menemukan tempat ini. Untuk memperebutkan harta karun di bawah jurang, mereka bertarung satu sama lain. Raja Bulan Rubah tidak memberi tahu kami. Pertama, itu tidak ada hubungannya dengan Raja Sirius. Kedua, dia ingin menelan harta itu sendirian, dan dia tidak ingin kita mendapatkannya. Jitian Sing tidak menjawab dugaan Lu Ming. Perhatiannya terfokus pada dua Raja Iblis. Dia samar-samar menyadari ada yang tidak beres dengan Raja Dewa berjubah merah. Oleh karena itu, dia diam-diam menunjukkan keterampilan rahasia murid Dewa dan dengan cermat mengamati Raja Dewa berjubah merah. Saat ini situasi di lapangan sudah berubah. Dalam beberapa saat Jitian Sing dan Lu Ming menyaksikan pertempuran tersebut, dua penjaga Raja Dewa Bulan Rubah dicabik-cabik oleh Raja Dewa Harimau, dan tubuh mereka dihancurkan di tempat. Para Dewa dari kedua penjaga melarikan diri dengan panik dari darah dan puing-puing di seluruh langit dan terbang ke kejauhan. Namun, Raja Dewa Harimau telah bersiap. Dia dengan berani melambaikan telapak tangannya dan memotong dua bilah tajam emas kedua penjaga. Kedua penjaga itu tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka akan dipotong-potong. Pada saat kritis ini, Lu Ming akhirnya mengambil tindakan. Suah, suah. Dia mengepalkan tinjunya dan membuat dua kepalan besar berwarna emas gelap, yang mengenai pedang emas itu. Hanya bunyi, klik, yang keluar, dan dua bilah emas dihancurkan pada saat yang bersamaan. Dewa dari kedua penjaga itu akhirnya keluar dari bahaya. Mereka tidak berani tinggal, jadi mereka melarikan diri ke tepi jurang, masuk ke celah di dinding batu dan melarikan diri. Pada saat ini, kedua Raja Iblis menemukan bahwa kedatangan Lu Ming, segera seperti besar musuh, keduanya menunjukkan warna kewaspadaan yang kuat. Khususnya, setelah melihat penampilan Lu Ming, mata Dewa Berjubah Merah itu bahkan menyipit, dan kebencian yang kuat melintas di matanya. Lu Ming Zheng berbicara dengan Raja Bulan Rubah dan bertanya tentang penyebab perkelahian itu. Dia tidak memperhatikan ekspresi halus dari Dewa Berjubah Merah. Namun Ji Tian Xing telah mengamati Raja Dewa Berjubah Merah, dan tentu saja dia telah menangkap perubahan halus ini. Dikombinasikan dengan hasil pengamatannya, dia segera mengambil keputusan dan segera memberikan minuman dingin. Lu Ming, orang itu menyamar, dia harus menjadi Raja Sirius. 3.595 Apa? Mendengar suara dingin Ji Tian Xing, tidak hanya Lu Ming yang tercengang. Bahkan Raja Dewa Bulan Rubah pun tercengang di tempat, menunjukkan warna kecewa. Mereka tidak menyangka Ji Tian Xing comb akan membuat keputusan seperti itu. Pada saat yang sama, wajah Dewa Berjubah Merah berubah drastis. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan marah, dan tanpa ragu-ragu berbalik dan terbang untuk melarikan diri dari jurang maut. Bagaimanapun, penyamarannya terungkap dan identitasnya terlihat jelas. Terlebih lagi, dia hanya memiliki Dewa Harimau sebagai penolongnya. Raja Dewa Bulan Rubah dan Lu Ming, bersama dengan Ji Tian Xing, adalah tiga dewa yang kuat. Dewa Berjubah Merah sangat berhati-hati dan waspada. Ketika dia melihat situasinya tidak baik, dia lari dengan tegas. Namun idenya pasti akan gagal. Sua. Begitu lampu menyala, Ji Tian Xing bergerak seratus mil, menghalangi jalan Dewa Jubah Merah. Lu Ming tidak peduli dengan Raja Harimau, jadi dia mengejarnya dan menghalangi di belakang Raja Dewa Jubah Merah. Dengan cara ini, Raja Dewa Berjubah Merah dikelilingi sebelum dan sesudahnya, dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dia tampak suram seperti es, matanya setajam pedang, menatap Ji Tian Xing, dan seluruh tubuhnya penuh dengan peluang pembunuhan. Namun dia diam agar tidak menunjukkan kekurangannya. Lu Ming masih sedikit tidak percaya, dan bertanya pada Ji Tian Xing, Saudara Naga, apakah menurutmu orang ini menyamar sebagai Raja Sirius? Tentu saja Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada tegas, saya baru saja mengamati dengan cermat. Bahkan jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia masih memiliki kekuatan cadangan. Itu karena dia ingin mempertahankan sebagian dari kekuatan sucinya dan mempertahankan penyamaran untuk berubah bentuk. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan semangatnya, dia tidak akan pernah bisa mengubah semangatnya. Saya telah mengamati rohnya dan dapat melihat bahwa dia adalah Sirius Ferak Gelap. Selain itu, perubahan mata dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia mengenal Raja Rubah Bulan dan Kamu. Khusus bagi Anda, dia memiliki kebencian dan ketakutan yang besar. Analisis Ji Tian Xing jelas dan menyeluruh, dan Lu Ming serta Raja Huiue mendengarnya dengan jelas. Keduanya tiba-tiba menyadari dan segera mempercayai penilaian Ji Tian Xing. Dan Dewa Jubah Merah juga sangat terkejut, merasa luar biasa, menatap Ji Tian Xing dengan ketakutan yang besar di matanya, minum dan bertanya, siapa kamu? Ji Tian Xing mencibir dan berkata, tidak peduli siapa saya. Kuncinya adalah kami tahu siapa Anda. Lu Ming dan Raja Bulan Rubah sama-sama menatap Raja Dewa berjubah merah dan mencibir padanya, Raja Sirius, jangan berpura-pura lagi, tunjukkan bentuk aslinya. Raja Sirius, kamu telah kami ketahui. Apakah perlu untuk terus berkamuflase? Ekspresi Raja Dewa Jubah Merah agak jelek, menatap Ji Tian Xing dengan penuh kebencian, dan mengertakkan gigi sambil minum minuman dingin, bajingan kecil, anggap kamu kejam. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai berubah dengan cahaya bintang berwarna perak gelap. Dalam sekejap mata, dia menjadi klan iblis paru baya dengan tinggi lebih dari sepuluh kaki dan fisik yang kuat. Tubuhnya terlihat tidak besar dan kuat, tetapi sangat tangguh, mengandung daya ledak teror. Pipi tipis, dagu agak lancip, mata sepasang pupil hijau tua, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Telinga di kedua sisi pelipis runcing dan tegak, jelas merupakan sepasang telinga serigala. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah penampakan asli Raja Sirius. Luming dan Raja Bulan Rubah menatapnya, pupil mata mereka mengerut, dan wajah mereka menunjukkan cibiran suram. Raja Sirius, itu memang kamu. Naga bersaudara sangat bijaksana sehingga mereka bisa melihat sekilas penyamaran Raja Sirius. Pada saat ini, Luming lebih takut dan kagum dengan kekuatan dan kemampuan Jitiansing. Bagaimanapun, dia dan Raja Dewa Bulan Rubah sangat akrab dengan Raja Sirius, tetapi mereka belum melihat petunjuknya. Jitiansing belum pernah melihat Raja Serigala, tapi dia bisa melihat penyamarannya dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan dan sarana ini sungguh menakjubkan. Kini setelah ia menampakkan tubuh aslinya, Raja Sirius tidak lagi berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dan segera menampakkan wujud aslinya. Dia memelototi Luming dan Raja Bulan Rubah, dan bersumpah, kalian berdua bajingan sialan. Jika kamu tidak membantu Kin Ying berurusan dengan Raja, bagaimana aku bisa kalah darinya? Apa yang terjadi hari itu? Aku ingatlah dengan kuat, dan aku tidak akan pernah melupakannya sedetikpun. Aku pernah bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua frustasi. Sekarang setelah kalian semua datang ke rumahmu hari ini, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Pada saat yang sama saat itu, Raja Sirius menyalakan cahaya perak terang dan mengirimkan roh pembunuh yang mengguncang bumi. Tak jauh dari situ, Raja Dewa Harimau juga menyadari bahwa masalahnya sulit, dan bertemu lawan yang sangat kuat hari ini. Ekspresinya serius, matanya bermartabat, diam-diam mengorbankan Tomahawk Merah, dipegang erat di tangannya. Kini, tangannya memegang Tomahawk dan tombak, dan momentumnya semakin kuat. Ketika Dewa Harimau mengeluarkan kapaknya, Jitiansing segera mengerutkan kening dan melihat ke arah Tomahawk Merah. Segera, alisnya terbuka dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Haha, sepertinya kesimpulanku benar. Raja Sirius lah yang mengambil divisi nasional dan mencuri Tomahawk. Lu Ming hendak bertarung dengan Raja Sirius. Tiba-tiba, dia mendengar kalimat ini dan matanya tertuju pada kapak merah. Pada saat yang sama, Raja Berkebangsaan Harimau tertegun sejenak, mengungkapkan warna keraguan. Raja Sirius menunjukkan warna keheranannya dan melebarkan matanya tak percaya. Dia memandang Jitiansing dan berkata, itu kamu. Bukankah kebetulan kamu datang ke sini untuk melacak masalah ini? Jelas sekali, Raja Sirius akhirnya mengenali siapa Jitiansing. Itu adalah kebangsaan naga muda yang muncul di ibu kota fenomena surgawi dan membuat banyak angin dan hujan di kota. Jitiansing mencibir, Raja Sirius, apakah Anda mengakui bahwa Tomahawk dicuri oleh Anda dari divisi nasional, dan Anda membunuhnya seperti hujan? Saat dia berbicara, dia memegang kristal bayangan di tangan kirinya dan merekam adegan itu. Raja Sirius menyeringai dan berkata, haha, kupikir tindakanku disembunyikan. Aku tidak mengenal hantu itu. Aku tidak menyangka akan terlihat olehmu. Tetapi ketika kamu meninggalkan ibu kota surga, bagaimana kamu bisa menyelidiki masalah ini? Jitiansing tidak menjawab pertanyaannya dan terus bertanya, aku is saja. Tapi saya juga ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Tomahawk itu bisa ada di tangannya? Dengan itu, dia menunjuk ke Raja Trans dari klan Harimau. Jelas, dia tidak tahu asal-muasal kapak merah itu. Raja Sirius menyipitkan matanya dan menatap Jitiansing dengan mata muram, dan berkata, Nak, aku tidak menyangka kamu akan memiliki kemampuan seperti itu. Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak ragu-ragu di ibu kota kekaisaran surga. Saya seharusnya mencegat Anda dan memurnikan Anda. Pikir Jitiansing sejenak, dan segera memahami maksudnya. Dia menganalisis, saya muncul di hadapan kaisar surga, dan Anda telah mengambil guru nasional. Mungkin kamu punya rencana lain sebelumnya, tapi setelah aku muncul, kamu ingin membunuhku, memurnikan darah nagaku, dan menjadi klan naga yang mulia. Namun, kamu tidak yakin akan membunuhku. Anda juga takut segalanya akan menjadi besar dan identitas Anda akan terungkap, yang akan mengarah pada pengejaran Master Domain Lu Ming dan Tian Ren. Kemudian, Anda pergi ke Xiang Yu dan secara tidak sengaja menemukan bahwa Xiang Yu jatuh pingsan, dan Tomahawk ada di atas meja, jadi Anda mencuri Tomahawk tersebut. Jika Anda takut bangun seperti hujan, Anda akan membunuhnya. 3.596 Haha, aku benar-benar membencimu. Kamu sangat bagus, kamu sangat pandai dalam menganalisis. Sepertinya kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Raja Sirius menatap mata Ji Tian Xing, dan nada suaranya mengungkapkan niat membunuhnya. Kata-katanya tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dugaan Ji Tian Xing benar. Lu Ming merasa lega dan mengacungkan jempol pada Ji Tian Xing. Dia mengenang hari itu di ibu kota kekaisaran, Ji Tian Xing mengemukakan dugaan ini, suasana hatinya saat itu. Dia sangat senang karena dia begitu ragu-ragu saat itu dan memilih untuk mempercayai Ji Tian Xing dan menemaninya menyelidiki kebenaran. Kalau tidak, sudah menjadi kasus ketidakadilan, dan bagaimana kebenaran bisa terungkap seperti saat ini. Lu Ming berpikir dalam hati, kekuatan, sarana, dan kebijaksanaan sama seperti pada masa itu, tidak ada yang lebih menonjol dari tahun itu. Sekarang, apakah dia benar-benar seorang jenius yang jatuh? Lu Ming mulai ragu dan bahkan membalikkan kognisi sebelumnya. Pada saat ini, Ji Tian Xing menyingkirkan kristal foto itu dan mencibir kepada Raja Sirius. Raja Sirius, meskipun kamu berbahaya dan tercelah, kamu masih menjadi tulang punggung. Kamu berani mengakui bahwa kamu telah melakukan semua ini. Raja Sirius hendak berbicara. Pada saat ini, Dewa Harimau di satu sisi bertahan lama, dan akhirnya mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Dia mengguncang tomahawk merahnya dan bertanya kepada Raja Sirius, Raja Sirius. Bukankah kamu sudah mengatakan kepada Raja ini bahwa kamu sendiri yang membuat tomahawk ini? Kamu juga bersumpah bahwa kamu telah menguasai teknik pemurnian yang sangat mendalam. Anda tidak hanya dapat menyempurnakan artefak tingkat Raja tingkat rendah dan menengah, tetapi juga artefak tingkat Raja berkualitas tinggi. R. Sirius Wangdun merasa malu dan ragu-ragu untuk berbicara. Raja Dewa Harimau terus bertanya, Raja Sirius, aku percaya padamu, ketika kamu adalah saudara, bagaimana kamu bisa menipuku seperti itu? Itu hanya tomahawk tingkat Raja yang lebih rendah. Meski tak ternilai harganya, namun tidak membuatku bersemangat. Saya bersedia memberi hormat kepada Anda demi ketulusan Anda. Aku ingin berkeliling dunia bersamamu. Tanpa diduga, bahkan tomahawk ini pun dicuri. Raja Harimau menyadari bahwa dia telah ditipu dan bertanya kepada Raja Sirius dengan marah. Raja Sirius menyadari bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mengubah topik pembicaraan dan berkata, Raja Macan Emas, ini bukan waktunya untuk mengatakan ini. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda nanti. Sekarang, para bajingan ini akan merenggut nyawa kita. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? Faktanya, Raja Sirius dan Raja Macan Emas baru saja saling mengenal. Raja Macan Emas berasal dari daerah lain. Dia berada di bagian paling utara Benua Sinyuan. Dia tidak tahu tentang situasinya. Di sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengalaman dan masa lalu Raja Sirius. Dan Raja Sirius pandai bertindak dan menipu orang, dan telah berhasil menipu kepercayaan Raja Macan Emas. Pada saat yang sama, dia memberikan tomahawk merah yang dicuri sebagai hadiah kepada Raja Macan Emas. Begitu Raja Harimau Emas menjadi panas, dia bersumpah untuk bergabung dengannya sebagai saudara dari ras lain, dan bersumpah untuk memberikan kontribusi yang besar kepada dunia. Namun, keduanya laki-laki juga meninggal sebelum meninggalkan sekolah. Setelah itu, yang pertama adalah bergandengan tangan untuk menjelajahi dunia rahasia. Jelas, ini ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Luming melihat keretakan antara Raja Sirius dan Raja Harimau Emas, dia segera mendapat ide dan berkata sambil mencibir, Raja Macan Emas, kamu tentu bukan orang-orang di sekitarmu. Haha jika Anda bertanya tentang reputasi Raja Sirius di wilayah Tianren, Anda tidak akan pernah tertipu olehnya. Dia dikenal sebagai bajingan dan setan. Dia berbahaya, jahat, licik dan kejam. Dia telah mencapai titik menghentikan tangisan anak-anak di malam hari. Dengarkan nasihatku, segera pergi dari sini, jangan tertipu dan dimanfaatkan olehnya lagi. Raja Sirius sedang terburu-buru. Dia memelototi Luming dengan kebencian di matanya, dan dengan cepat membujuk Raja Macan Emas. Raja Macan Emas, jangan dengarkan bajingan ini. Dia sangat membenci Rajaku, dan tentu saja dia akan dengan sengaja memfitnahku. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Raja melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Sirius, kamu tidak perlu khawatir. Aku bukan tipe orang yang akan mengambil alih kemudi saat angin bertiup. Meskipun kamu menipu Raja, aku percaya pada perkataan Tuan Tanah. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk melarikan diri atau bahkan memberontak. Itu berbahaya dan tidak menghormati orang lain. Raja Macan Emas jujur dan terus terang, yang membuat Raja Sirius merasa lega. Lu Ming gagal memicu pertikaian. Dia sedikit malu. Dia hanya bisa berkata dengan penyesalan, Raja Jin Hu, meskipun aku mengagumi cinta dan kesetiaanmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Raja Macan Emas tidak tahu berterima kasih. Dia memegang tombak dan tomahawk di tangannya, dan meraung dengan suara mematikan, jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Betapa keras kepala Lu Ming Leng minum, dia berhenti membujuk Raja Jin Hu. Dia juga mengorbankan pedangnya, dengan cepat mengumpulkan kekuatannya, dipromosikan ke kondisi puncak, dan mengunci nafas Raja Sirius. Raja Sirius diserang oleh musuh, tapi dia senang dan tidak takut. Sambil menyeringai ganas, dia berkata, apakah kamu ingin membunuh Raja ini? Kamu pantas mendapatkannya. Mati. Saat dia meraung, dia melambaikan pedang hitam panjang dan mematikan cahaya pedang, membunuh Jitian Xing dan Lu Ming. Tak jauh di atas jurang, Raja Macan Emas pun menyeruput minuman sambil mengayunkan tombak dan tomahawknya, lalu melancarkan serangan ke Raja Rubah Bulan. Pertempuran yang mengguncang bumi segera terjadi. Kelima dewa semuanya menampilkan keterampilan sihir mereka dan berusaha untuk membunuh satu sama lain secepat mungkin. Sua-sua. Cahaya warna-warni yang menyilaukan bertabrakan dengan keras di atas jurang dan mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan. Ledakan tersebut, yang menghancurkan bumi dan langit, menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat dan menyapu seluruh jurang. Topeng warna-warni yang terbentuk secara alami tiba-tiba terguncang hebat akibat benturan tersebut dan hampir pecah. Tebing dan tebing di sekitar jurang, betapapun kerasnya, tidak dapat menahan dampak yang begitu dahsyat dan segera runtuh dan pecah ribuan mil. Seluruh jurang berguncang hebat, berguncang hingga ribuan mil, dan terdengar suara, ledakan, yang tumpul menyebar di bawah tanah. Dinding batu yang rusak, kerikil yang tak terhitung jumlahnya meluncur, telah jatuh ke dalam jurang, menghantam topeng warna-warni. Untungnya, pertempuran itu hanya berlangsung 10 menit, dan segera berakhir. Jika tidak, seluruh jurang maut akan hancur. Setelah lebih dari 10 gerakan, Raja Sirius dibunuh oleh Ji Tianxing. Sebuah gerakan untuk membunuh pedang dewa, Raja Sirius dipotong menjadi dua bagian, menghancurkan tubuh dewa. Tinju seperti naga lainnya menghancurkan Raja Sirius dan membunuhnya di tempat. Awalnya, Luming menyerang 12 gerakan berturut-turut, tetapi dia tidak dapat membantu Raja Sirius. Dia mengira akan ada pertempuran sengit hari ini. Saya khawatir pertarungan akan memakan waktu beberapa jam, tetapi itu hanya akan menghancurkan Raja Sirius. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan melarikan diri oleh Raja Sirius, dan Anda harus mengejar dan membunuh pada saat itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Tianxing membunuh Raja Sirius dengan begitu mudah dan cepat. Bahkan ketika Raja Sirius dihancurkan, wajahnya penuh keheranan, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Ji Tianxing tidak berhenti sama sekali. Dengan tangannya yang besar, dia menyingkirkan pecahan Raja Sirius dan membunuh Raja Macan Emas dengan pedangnya. 3597. Raja Macan Emas dan Raja Dewa Bulan Rubah memiliki kekuatan yang serupa. Dua orang bertarung lebih dari 10 gerakan, hanya untuk menguji detail satu sama lain, bukan untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Jika ingin menang atau kalah, setidaknya perlu beberapa ribu gerakan nanti. Namun, sebelum perang dimulai, Raja Sirius dibunuh oleh Ji Tianxing. Bukan hanya Raja Macan Emas yang terpana, namun tubuhnya pun membeku di tempatnya. Bahkan Raja Bulan Rubah pun ketakutan, matanya melebar dan dia menarik napas dingin. Mata Ji penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda berkebangsaan naga yang datang bersama Lu Ming memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sungguh sulit dipercaya. Ketika Ji Tianxing membawa pedang penguburan dan bergegas menuju Raja Macan Emas, dia kembali sadar. Raja Macan Emas terbangun seperti mimpi. Melihat cahaya pedang yang terang membesar di depan matanya, momen berikutnya akan segera tiba, dan dia segera mengeluarkan teriakan penuh ketakutan. Hampir tanpa ragu-ragu. Dia tanpa sadar mengelak untuk melarikan diri dari jurang maut. Meskipun dia jujur dan tulus, dia tidak bodoh. Raja Sirius telah terbunuh. Apa pentingnya kegigihannya? Adalah bijaksana untuk melarikan diri dengan tegas. Tapi sayang sekali itu di bawah pedang Ji Tianxing, tidak ada gunanya melarikan diri. Bang! Dalam sekejap mata, cahaya keemasan yang cemerlang menghantam Raja Harimau Emas. Baju besi yang dia kenakan, serta tubuhnya yang kuat dan kokoh, terpotong menjadi dua bagian di tempat. Vitalitas Raja Macan Emas sangat kuat, bahkan jika dia telah kehilangan separuh tubuhnya, dia masih melarikan diri dengan gila. Ji Tianxing mengejarnya, dan kemudian menambahkan pedang, dia dengan mudah membunuhnya. Bang! Dalam suara teredam, cahaya pedang suci 100 Zhanglong menghantam Raja Macan Emas dengan keras. Separuh tubuhnya terpotong-potong, dan keilahiannya juga terpotong-potong, dan dia mati di tempat. Puing-puing, bercampur dengan hujan darah, melayang turun dari langit, bercampur dengan lebih dari selusin pecahan keilahian. Ji Tianxing melambaikan cahaya keemasan dan mengumpulkan potongan status dewa. Tentu saja, cincin luar angkasa Raja Sirius dan Raja Macan Emas, dia juga tidak melepaskannya, bersama-sama ke dalam tas. Lu Ming dan Raja Dewa Bulan Rubah benar-benar terlihat konyol. Keduanya berdiri di tempat yang sama, memandang Ji Tianxing dengan ngeri, penuh keterkejutan dan kekaguman. Hingga saat ini, mereka benar-benar menyadari betapa buruknya kekuatan bertarung Ji Tianxing. Raja Dewa Bulan Rubah berkata bahwa dia tidak mengenal Ji Tianxing. Setelah kembali kepada Tuhan, dia hanya merasa bahwa kekuatan Ji Tianxing kuat dan kemampuannya sangat buruk. Dia kagum pada Ji Tianxing. Di saat yang sama, dia juga sangat iri pada Lu Ming. Dia bisa berteman dengan orang yang kuat. Suasana hati Lu Ming menjadi lebih rumit, penuh kejutan, emosi pada saat yang sama, tetapi juga diam-diam bahagia. Ya Tuhan, selama ribuan tahun, kekuatan Long Tian tidak berubah, tetapi efektivitas dan kemampuan tempurnya telah beberapa kali lebih kuat. Sebelumnya, saya mengira dia adalah seorang jenius yang jatuh, dan akan sulit baginya untuk membuat pencapaian besar di masa depan. Sekarang sepertinya saya terlalu bodoh dan picik. Saya yakin dia telah mengumpulkan dan memperkuat fondasi Sinto selama ribuan tahun. Hanya dengan mengumpulkan dan mengumpulkan dia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mungkin di dalam waktu dekat, dia akan menerobos Raja Dewa Atas dan menjadi terkenal lagi. Untungnya, aku baik padanya sebelumnya, dan tidak ada yang tidak menyenangkan. Jika aku benar-benar mematahkan wajahku dengannya dan bahkan menggerakkan tanganku, aku akan menjadi orang yang jatuh sekarang. Tanpa disadari, sikap Lu Ming terhadap Jitian Sing menjadi semakin hormat dan sopan. Ketika cahaya manusia Tian Shen menyebar dan suara berat menghilang, Jitian Sing terbang ke arah Lu Ming di depannya dan menyerahkan kristal foto itu kepadanya. Saya telah merekam gambar Raja Sirius yang mengaku bersalah. Jika Anda mengambil kristal ini, Anda dapat memberikan pertanggung jawaban kepada Kaisar. Lu Ming dengan cepat mengambil foto kristal itu, mengangguk dan berkata, masih ada saudara naga yang memilikinya. Telah bijaksana, masalah ini akhirnya terselesaikan. Jitian Sing mengangguk sedikit, menunjuk ke topeng warna-warni di bawah kakinya, dan berkata, di bawah jurang ini, itu seharusnya menjadi inti dari dunia rahasia. Ayo pergi dan lihat. Itu yang aku maksud. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa mendapatkannya, jadi dia mengangguk dan setuju. Raja Rubah dan Bulan dengan cepat mendekatinya dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya, Tuan Lu, Tuan Long, saya telah menjelajahi jurang ini sebelumnya. Tampaknya susunan dewa yang menyelimuti jurang tersebut tidak diatur secara buatan, tetapi terbentuk secara alami. Awalnya, dengan kekuatan dan kemampuan kami, kami harus mengambil beberapa pemikiran untuk memecahkan susunan ilahi. Sekarang, susunan ilahi telah tersebar karena dampaknya. Kami dapat menghancurkannya dengan mudah. Meskipun dia memperkenalkan situasi jurang maut, dia mempersempit jarak antara dia dan Jitian Sing dan Lu Ming. Pada saat yang sama, itu juga secara implisit menunjukkan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam eksplorasi dan ingin berbagi-bagian. Raja Dewa Bulan Rubah layak untuk keluarga rubah, secara alami memiliki pikiran yang indah dan tidak membiarkan orang membenci. Jitian Sing tidak menolak, tapi dia berkata, turun dan lihatlah. Setelah itu, dia memotong cahaya pedang dengan pedangnya, menghancurkan perisai cahaya warna-warni yang tidak teratur, dan melangkah ke dalamnya terlebih dahulu. Lu Ming dan Raja Dewa Bulan Rubah segera mengikuti, melewati celah di perisai cahaya warna-warni dan memasuki jurang maut. Sepanjang perjalanan ke bawah, mereka terbang sekitar beberapa ratus mil dan mencapai dasar jurang. Dari atas, nampaknya jurang itu berukuran 300 li. Namun nyatanya jurang itu seperti lubang, besar ke atas dan kecil ke bawah. Dasar jurang hanya berukuran 100 mil, dan terdapat bebatuan dan lubang bergerigi di mana-mana. Area di tengahnya masih datar, namun banyak tertutup kerikil dan tanah. Di antara kerikil dan tanah, terkadang ada beberapa bebatuan merah aneh yang berdiri di antara bebatuan tersebut. Sekilas, tidak ada yang aneh. Tapi Jitiansing dapat melihat sekilas bahwa batu merah yang terisolasi itu bukanlah batu asli. Ini tentang tulang naga. Seluruh jurang dipenuhi dengan nafas naga yang kuat. Semua tanah dan bebatuan telah terkikis oleh longki selama lebih dari 10 ribu tahun, dan diwarnai sedikit merah. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tebing, bebatuan, dan tanah di jurang ini telah menjadi harta karun yang berharga. Luming dan Raja Bulan Rubah tertegun sejenak. Mereka juga menemukan ini. Mereka bersemangat dan tidak bisa menahan tangis. Ya Tuhan, nafas naga. Di sini begitu kuat, adalah kekuatan Shen Wangjing sebelum dia meninggal. Kami mengirimkannya. Jitiansing melambaikan tangannya dan membuat benang cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke dalam jurang. Dalam sekejap cahaya keemasan, kerikil dan tanah sejauh 100 mil dibersihkan. Segera, sisa-sisa naga lengkap muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah naga merah sepanjang 100 li dengan tulang merah. Bahkan jika mayat naga terkubur selama lebih dari 10 ribu tahun, daging dan darahnya akan hilang, hanya menyisakan satu kerangka, masih memancarkan kekuatan suci yang kuat. 3.598 Melihat kerangka naga merah, Luming dan Raja Bulan Rubah semakin bersemangat. Dua orang di sekitar kerangka naga merah, mengamati dengan cermat pada saat yang sama, tetapi juga memuji. Saya tidak dapat membayangkan kerangka naga merah ini terpelihara dengan baik. Memang benar, ia layak menjadi seekor naga. Bahkan setelah lebih dari 10 ribu tahun, tulangnya masih utuh, dan sangat kuat. Entah itu memurnikan artefak, eliksir, atau menyusun susunan dewa, lunas ini adalah material terbaik. Bahkan jika itu 10 atau 50 urat, itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai lunas ini. Ini perjalanan yang berharga. Ini benar-benar perjalanan yang berharga. Lu Ming dan Raja Bulan Rubah sangat kagum. Mereka sudah bermimpi tentang bagaimana menghadapi lunas ini. Saat ini, Ji Tian Xing terbang ke kepala lunas. Kepala naga itu sangat rumit. Ribuan tulang membentuk jaring pelindung. Ia menemukan bahwa di kepala naga merah ini terdapat batu merah seukuran kepalan tangan, masih memancarkan cahaya redup. Setelah mengamati dengan cermat, dia yakin itu adalah bola naga yang rusak. Tampaknya naga merah ini mengalami kerusakan parah sebelum dia mati dan tidak sadarkan diri di sini selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, lukanya tidak sembuh sendiri, tetapi menjadi semakin parah dan mati di sini. Tian Xing dikombinasikan dengan hasil pengamatan sebelumnya, sampai pada kesimpulan ini. Toh kerangka naga merah terlihat lengkap, namun nyatanya banyak yang rusak dan patah. Karena tulangnya sudah terkubur ribuan tahun, tertutup pasir dan kerikil, tidak ada masalah. Seperti Ji Tian Xing, jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa tulang yang rusak berada di bagian-bagian penting. Tentu saja naga merah tersebut mengalami trauma yang cukup serius sebelum dilahirkan. Sua! Ji Tian Xing melambaikan cahaya keemasan yang menyilaukan dan membungkus seluruh lunasnya. Saat dia mengangkat tangannya dengan lembut, seluruh lunasnya ditarik keluar dari tanah, membawa kerikil dan pasir yang tak terhitung jumlahnya dan melayang ke udara. Kemudian, dengan kilatan cahaya, lunasnya menghilang dan dikumpulkan ke dalam ring luar angkasa oleh Ji Tian Xing. R. Petik dua tanda tanya-tanda tanya petik dua. Lu Ming dan Dewa Bulan Rubah Wang Dun tercengang dan menatap Ji Tian Xing. Saudara naga, kamu adalah. Tuan Long, kamu. Keduanya dapat melihat bahwa Ji Tian Xing ingin menelan seluruh lunasnya sendirian. Namun mereka tidak percaya bahwa, seperti Ji Tian Xing, seorang pria dengan status bangsawan dan kekuatan yang kuat, akan melakukan hal yang tidak biasa seperti itu. Mereka masih berada di lapangan. Kami berjuang bersama untuk menemukan lunasnya. Bagaimana kamu bisa memakannya sendirian? Berkat kekuatan Ji Tian Xing, mereka menjadi tidak senang. Jika mereka menjadi dewa lain, mereka akan segera membalikkan wajah mereka. Ji Tian Xing melirik mereka dan menjelaskan tanpa ekspresi, lunas ini sangat berguna bagi saya, jadi saya mengambilnya. Penjelasan ini tidak berbeda dengan tidak menjelaskan. Omong kosong, siapa yang mau lunas ini? Percuma saja. Itukah sebabnya kamu memakan lunasnya sendirian? Mustahil. Sama sekali tidak. Wajah Raja Dewa Bulan Rubah menjadi hitam di tempat, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengerutkan kening pada Ji Tian Xing dan berkata dengan suara rendah, Tuan Long, apakah Anda salah melakukan ini? Kami telah sepakat untuk membentuk aliansi melawan Raja Sirius. Terlebih lagi, Raja Sayalah yang pertama kali menemukan jurang maut ini. Titik-titik petik dua. Melihat Raja Bulan Rubah dalam kesulitan dan menanyai Ji Tian Xing, Lu Ming terdiam. Meski begitu, hatinya tidak senang dan ingin mengambil bagian. Tapi Raja Dewa Bulan Rubah berbicara, dia tidak perlu mengikuti bujukan itu. Terlebih lagi, Raja Bulan Rubah tidak berteman dengan Ji Tian Xing, tapi dia berbeda. Yang terpenting, kekuatan dan kemampuan Ji Tian Xing dapat dilihat semua orang. Lu Ming berpikir lebih aman untuk diam. Tentu saja. Ji Tian Xing tidak merasa bersalah. Dia memandang Raja Rubah Bulan dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, Kenapa, kamu punya pendapat? Meskipun tidak ada kemarahan, ada semacam kekuatan ilahi yang tak terlihat, yang masuk ke dalam sangkar Dewa Bulan Rubah. Raja Dewa Bulan Rubah tiba-tiba tubuhnya kaku, seluruh tubuhnya tegang, dan hatinya pun terangkat. Tapi dia sudah membuat keputusan sulit. Dia tidak punya alasan untuk menyerah di tengah jalan, jadi dia berkata dengan berani, Tuan Long, masalah ini tidak bisa dibenarkan dimanapun di Kerajaan Naga. Terlalu berlebihan bagimu untuk mengabaikan kami dan menelan lunas merah sendirian. Ji Tian Xing, mengangkat cibiran di sudut mulutnya dan berkata, Aku akan memperbaiki lunasnya. Sekarang Anda hanya punya dua pilihan. Tinggalkan, atau ambil. Wajah Raja Dewa Bulan Rubah menjadi stagnan, dan dia berkata dengan minuman dingin yang penuh amarah, Kamu ini. Berpura-pura menjadi orang yang nakal dan pengganggu. Ji Tian Xing tidak mempedulikannya, jadi dia berbalik dan terbang melewati jurang untuk pergi dari sini. Raja Dewa Bulan Rubah tanpa sadar mengejarnya, mencegat Ji Tian Xing, dan mendiskusikan sebuah pernyataan. Melihat pemandangan ini, Lu Ming, yang selama ini diam, tidak berani duduk diam dan mengabaikannya lagi, dan dengan cepat menarik Raja Dewa Bulan Rubah. Raja Dewa Bulan Rubah, sebaiknya kau tenang, jangan impulsif. Wajahnya serius, dan suaranya serius dan persuasif. Raja Rubah Bulan sangat tidak yakin dan bertanya, Tuan Lu, apakah Anda ingin menilai kebenaran? Apakah itu sesuai dengan aturan? Juga, mengapa Anda tidak membuka mulut? Apakah Anda bahkan tidak berani mengatakan hal yang adil, ketika kamu melihatnya menelan lunas sendirian? Lu Ming mengerutkan kening dan tersenyum pahit, Raja Dewa Bulan Rubah, jangan lupa bahwa dia menemukan Raja Sirius, dan Raja Macan Emas juga dibunuh olehnya. Dia. Jika bukan karena dia, kita masih akan bertarung dengan Raja Sirius dan Raja Macan Emas. Singkatnya, saya menyarankan Anda untuk menahan nada ini dan tidak membuatnya kesal. Pikirkan tentang akhir dari Raja Sirius dan Raja Harimau Emas. Mendengar ini, Dewa Bulan Rubah Wangdun terdiam dan ekspresinya menjadi lebih jelek. Itu benar. Kekuatan dan kemampuan teroris Jitian Singh, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa Jitian Singh terlihat kalem dan kalem, namun nyatanya dia kalem dan tegas. Jika dia terus terlibat, Jitian Singh pasti sangat marah. Lu Ming berteman dengan Jitian Singh. Dia tidak mengenal Jitian Singh. Pada saat itu, Jitian Singh membunuhnya dengan marah, dan dia tidak punya alasan untuk berpikir. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Bulan Rubah hanya bisa menahan amarahnya dan memilih untuk menelannya. Tapi pada akhirnya, dia tidak mau, dan bergumam pada Lu Ming. Tuan Lu, meskipun Anda memiliki banyak persahabatan dengan Naga Langit ini, saya tetap ingin membuju Anda. Meskipun dia kuat, dia sombong. Anda tidak boleh meninggalkannya di ladang teratai hijau, yaitu memelihara harimau, hati-hati dia menjadi Raja Kedua Sirius. Kalimat ini adalah buah merah untuk menabur pertikaian. Lu Ming melirik Raja Bulan Rubah dan berkata sambil tersenyum, Raja Dewa Bulan Rubah, meskipun aku mengerti suasana hatimu, kata-katamu benar-benar membuat orang tertawa. Jika Anda belum pernah mendengar reputasi dan perbuatan Long Tian, kembalilah dan tanyakan kepada pemimpin keluarga Anda. Dengan identitas dan latar belakang Long Tian, apalagi merencanakan domain Qinglian, tidak jarang dia memberinya gelar master domain Tian Ren dan Qinglian. Raja Dewa Bulan Rubah berwajah kaku, langsung merasa malu tak berdaya. 3.599 Meskipun demikian, Raja Bulan Rubah tidak mengetahui detail Jitian Xing dengan jelas. Tapi mendengarkan nada bicara Lu Ming, kita bisa menebak latar belakang identitas Jitian Xing. Ini sama sekali tidak sederhana. Bahkan dua pemilik domain bisa diabaikan. Identitas yang begitu kuat sudah tidak mungkin tercapai bagi Raja Bulan Rubah. Dia tidak bisa terprovokasi. Dalam hal ini, ia hanya bisa makan diam-diam dan jujur. Ayo pergi. Lu Ming menepuk pundaknya, menunjukkan ekspresi nyaman, dan terbang ke puncak jurang. Raja Dewa Bulan Rubah ragu-ragu sejenak, buru-buru mengikutinya, dan membisikkan, terima kasih. Iya, dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Lu Ming atas pencegahan dan pengingatnya. Jika tidak, dia pasti akan berselisih dengan Jitian Xing. Pada saat itu, tragedi itu pasti dia. Sesaat kemudian, Jitian Xing meninggalkan jurang maut, diikuti oleh Lu Ming dan Raja Bulan Rubah. Sebelum pertempuran, berita perang mengejutkan banyak orang di bawah tanah. Para master dan petualang itu mencari harta karun di gua, ngarai, dan celah di bawah tanah. Saat ini, banyak orang yang menuju ke jurang mayat naga, mencoba mencari tahu. Jitian Xing tidak ingin menunda waktu, jadi dia pergi bersama Lu Ming dan Raja Dewa Bulan Rubah dan terbang menuju tanah. Dalam perjalanan, Raja Bulan Rubah tetap diam dan tidak mengajukan keberatan apapun. Apa yang terjadi di jurang mayat naga, dia pikir itu tidak pernah terjadi. Tidak lama kemudian, ketiga orang Jitian Xing kembali ke gua sebelumnya. Pengfei masih bekerja keras menggali batu dan urat dewa, sibuk dengan keringat, tapi juga bahagia. Melihat Jitian Xing datang, dia berhenti menambang dan bertanya, Tuan Long Tian, Paman bela diri, bagaimana Anda bisa kembali? Apakah Anda sudah menemukan Raja Sirius? Lu Ming menganggup dan berkata, Aku menemukannya. Setelah kebenaran terungkap, saudara-saudara naga membunuhnya. Semuanya sudah berakhir, sudah waktunya kita pergi. Ah, begitu cepat, Pengfei sedikit konyol, rasakan saja menakjubkan. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan misteri kerajaan Serigala? Warisan naga dan artefak, kamu juga menemukannya. Lu Ming dan Raja Bulan Rubah tidak menjawab, tetapi menatap Jitian Xing. Pengfei adalah pria dengan pikiran yang cerdas. Meskipun Lu Ming dan Raja Dewa Bulan Rubah tidak menjawab, Pengfei juga menebak jawabannya berdasarkan ekspresi dan mata mereka. Dia terkejut. Ya Tuhan, Tuan Long Tian belum menemukan harta karun naga itu. Lu Ming tetap diam dan mencoba untuk tetap tenang. Dan Dewa Bulan Rubah Wang terdiam pada saat yang sama, darahnya sakit hati, ekspresi wajah dan matanya tentu saja agak jelek. Suasananya sedikit canggung. Apa yang kamu temukan, Tuan Ji Peng Xing? Bola naga, warisan naga, atau artefak dan keterampilan terkait. Ji, Tian Xing tidak menjawabnya. Dia berkata dengan tenang, Pengfei, kita bisa menemukan pembunuh sebenarnya begitu cepat dan menemukan kebenarannya. Anda tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan terima kasih. Aku berhutang budi padamu. Saya dapat membantu Anda sekali jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan. Selesai. Berkata, dia mengeluarkan pesan Giyok Jin, diserahkan kepada Pengfei. Mata Pengfei membelalak tak percaya. Tangannya kaku dan dia menerima pesan dari Yu Jian. Dia berseru, ini tapi benarkah demikian? Bisakah Anda membantu saya dengan apapun? Ji. Tian Xing hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambai kepada orang banyak dan berkata, masih banyak batu dan urat suci di bawah tanah. Anda tidak ingin pergi ke sana dengan sia-sia, cukup milik saya lagi. Selamat tinggal. Ketika suara itu jatuh, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Raja Dewa Bulan Rubah merasa lega dan berpikir bahwa orang ini akhirnya pergi. Bagaimanapun, Ji Tian Xing seperti gunung, yang membuatnya terengah-engah. Lu Ming adalah tertegun sejenak dan menunjukkan ekspresi kehilangan di matanya. Dia tahu bahwa begitu Long Tian pergi, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu lagi. Sayangnya kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan Long Tian dan menjalin persahabatan yang mendalam. Jika tidak, mereka dapat tetap berhubungan dan membantu satu sama lain di masa depan. Memikirkan hal ini, Lu Ming iri pada Long Fei. Boca itu bingung dan mendapat bantuan Long Tian dan meninggalkan pesan pada Giyok Jen. Suatu kehormatan. Dari ketiganya, reaksi Su Pengfei adalah yang paling besar. Dia bahkan tidak menginginkan batu dan urat dewa, bergegas keluar gua, dan menyusul Ji Tian Xing. Tuan Long Tian, Tunggu aku. Setelah delapan ratus mil, Pengfei akhirnya menyusul. Ji Tian Xing berhenti, kembali menatapnya, mengerutkan kening dan bertanya, Apa lagi? Pengfei memegang Yu Jian dengan kedua tangannya dan mengirimkannya kepadanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Long Tian, saya akan mengembalikan slip Giyok itu kepada Anda, dan Anda tidak akan berhutang lagi kepada saya. Baiklah, saya akan mengikuti Anda, kemanapun Anda pergi, bawa saja saya bersama Anda. Anda dapat yakin bahwa, saya tidak akan memberimu masalah apapun. Bahkan, aku akan melayanimu dengan sepenuh hati dan melayanimu sebagai penjaga dan pelayan. Ji Tian Xing menatap Yu Jian dan ekspresi serius di wajahnya. Tiba-tiba, dia terdiam. Benar-benar pencuri Hei berkata dalam diam. Melihat keheningan Ji Tian Xing, Pengfei merasa sedikit cemas. Dia segera meletakkan slip Giyok di tangannya dan terus memohon, Tuan Long Tian, Anda tidak melihat bahwa kekuatan saya rendah, tetapi saya tidak bodoh. Saya juga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam banyak kesempatan. Kejadian sebelumnya adalah contohnya. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu serius? Tentu saja, lebih dari emas dan perak asli. Pengfei dengan cepat menepuk dadanya untuk menunjukkan sikapnya, tetapi dia tidak mengumpat ke langit. Ji Tian Xing bertanya lagi, jika kamu pergi bersamaku, kamu mungkin tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Apa yang akan dilakukan Tuanmu? Pengfei berkata tanpa berpikir, Tuan adalah Raja Tuhan. Ada adik laki-laki dan perempuan bela diri lain yang melayaninya. Saya tidak melewatkan satupun. Selain itu, guru saya sering mengajari saya bahwa lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Bahkan jika saya tidak kembali selama tujuh atau delapan ratus tahun, saya masih dapat kembali mengunjungi guru saya setiap tiga atau lima tahun. Seribu tahun. Bagaimanapun, sang guru memiliki umur seratus ribu tahun, dan saya memiliki banyak kesempatan untuk berbakti. Melihat. Pengfei mengoce, seolah-olah ada sepuluh ribu alasan dan alasan, Ji Tian Xing memilih diam. Setelah berpikir lama, dia tetap memilih ambil kembali giok melingkar Jen, dan menyetujui permintaan Pengfei. Yah, karena kamu sangat tulus, mengikuti. Anda tidak harus menjadi pengawal dan pelayan saya. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Ji. Tian Xing menyingkirkan slip giok itu dan terbang ke tanah. Pengfei tiba-tiba menunjukkan senyuman gembira dan berkata dengan penuh semangat, merupakan kehormatan bagi saya bahwa sesepuh dapat berjanji. Bagaimana saya bisa pergi, bukannya aku kehilangan akal. Meskipun kekuatannya tidak kuat, namun dia memiliki visi yang unik, lebih bersifat jangka panjang daripada orang biasa. Dia sangat jernih, dapat mengikuti sisi Ji Tian Xing, bahkan ketika seorang penjaga dan pelayan, juga dapat memiliki masa depan cerah yang tak terbatas. Setidaknya, peluangnya untuk menerobos Raja Dewa akan meningkat beberapa kali lipat. Dapat mengikuti orang kuat yang berbakat, si bodoh akan pergi. 3.600. 2 per 4 jam kemudian, Ji Tian Xing dan Pengfei meninggalkan tanah dan kembali ke hutan laut ajaib. Keduanya berhenti di langit hutan yang luas, menunggu beberapa saat, Lu Ming dan Raja Dewa Bulan Rubah muncul. Raja Bulan Rubah tidak dekat dengan Ji Tian Xing. Dia menyapa Lu Ming dan pergi. Lu Mingfei berjalan ke sisi Ji Tian Xing, membungkukkan tangannya dan berkata, Saudara naga, kamu harus segera pergi. Apakah kamu tidak pergi ke rumah tuanku selama beberapa hari? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tetapi ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi ayo pergi. Adapun Pengfei, mohon izinkan Saudara Lu memberitahu gurunya bahwa saya telah mengambilnya. Dia ingin pergi keluar bersamaku, melihat dunia luar, dan kembali kapanpun dia mau. Lu Ming segera mengerutkan kening dan menatap Pengfei dengan anggun dengan ekspresi peringatan. Dia tidak berani memarahi Pengfei di depannya, jadi dia menegur Pengfei dengan akal sehatnya, Bocah Bau, apa yang kamu lakukan? Kamu belum melaporkan masalah ini kepada Tuhanmu atau memberitahu kami tentang hal itu? Bagaimana kamu bisa menjadi baik dalam mengambil keputusan? Pengfei pura-pura tidak mendengar suara Lu Ming. Dia membungkuk padanya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati, dan belajar dari pengalaman saya dengan rendah hati dan hati-hati. Lu Ming hampir meledak paru-parunya dan ingin menamparkan wajahnya. Karena kehadiran Jitian Sing, Lu Ming hanya bisa menahan amarahnya dan menatap tajam ke arah Pengfei. Suara itu memperingatkan, Bocah Bau, jangan berpikir kamu tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Aku beritahu kamu bahwa latar belakang identitas Long Tian bukanlah apa yang dapat kamu bayangkan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya keliling dunia. Mungkin itu akan menjadi umpan meriam suatu hari nanti. Long Tian ada di sini. Saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Tapi Anda harus pintar, mencari kesempatan untuk pergi dalam beberapa hari, dan memutar kembali. Pengfei masih menyimpannya tersenyum, dan bahkan menganggupkan kepalanya, ajaran paman bela diri, para murid telah menuliskannya, yakinlah. Dengan cara ini, nasihat, sebelum keberangkatan telah selesai. Jitian Sing memberi hormat pada Lu Ming dan pergi bersama Pengfei. Pengfei dengan sadar menunjukkannya bentuk aslinya dan berubah menjadi burung ROC bersayap emas, membawa Jitian Sing ke langit dan menuju ke timur laut. Lu Ming berdiri di tempat, melihat Pengfei jadi tidak ada intinya untuk menyenangkan Jitian Sing, mau tidak mau urat dahi melompat lurus, pipi berkedut. Bajingan yang penuh kebencian, bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada Tuhanmu? Setelah sekian lama, dia menghela nafas tak berdaya dan pergi. Batu bersayap emas terbang di atas lautan awan yang luas, secepat kilat. Jitian Sing berdiri di punggung Jinpeng, berdiri dengan tangan di punggung. Postur tubuhnya bangga dan seluruh tubuhnya dipenuhi nafas keagungan suci. Harus dikatakan bahwa mengendarai ROC bersayap emas jauh lebih khusyuk dan bermartabat daripada menaiki fregat. Tuhan, kemana kita akan pergi sekarang? Pengfei ingin berusaha sekuat tenaga di jalan, tetapi juga memperjelas arah dan tujuan. Misteri gua, Jitian Sing menjawab dengan tenang. Misteri, Dong Tian, Pengfei tertegun sejenak, lalu dia bereaksi, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Suara Pengfei sedikit bergetar. Dan nadanya cukup aneh. Untungnya, Jitian Sing mengucapkan empat kata ini. Jika dia adalah orang lain, dia pasti akan sangat marah. Siapa yang bisa pergi ke sana? Lalu dia adalah gua kaisar naga Jinyuan, tanah suci tertinggi di benua Singyuan. Kaisar naga Jinyuan adalah penguasa dan penguasa benua Singyuan, dan raja dewa tertinggi. Saya ingin pergi ke Suanji Dong Tian dengan santai. Apakah saya lelah hidup? Jitian Sing masih terlihat tenang dan bertanya dengan tenang, apa? Apakah kamu takut? Jika Anda tidak berani pergi, sebaiknya Anda kembali ke Gunung Wu Hua secepatnya. Ini Pengfei ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih tidak mau mengakui rasa kagum dan takut di dalam hatinya. Tuan, saya berkata bahwa kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti. Tapi kamu tidak perlu mengujiku dengan ini. Anda tidak bisa bercanda tentang hal ini. Gua misterius itu adalah gua kaisar naga Jinyuan. Jitian Sing tersenyum di sudut mulutnya dan menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, karena gua misterius itu adalah gua kaisar naga Jinyuan, saya akan pergi ke sana. Apakah kamu serius? Pengfei dapat mendengar bahwa Jitian Sing tidak bercanda atau mengujinya dengan sengaja. Dia sangat ingin pergi ke Suan Ji Dong Tian. Tetua, maukah Anda bertanya kepada saya, apakah Anda akan pergi ke gua Suan Ji untuk bertemu kaisar naga Jinyuan? Jitian Sing menganggup lagi dan menjelaskan, baiklah, ada sesuatu yang perlu Anda temukan dia. Tanyakan padanya secara langsung. Sebelumnya, dia bertanya kepada Lu Ming tentang kaisar naga Jinyuan. Pada saat yang sama, dia juga bertanya apakah ada pemuda manusia di sekitar kaisar naga Jinyuan. Namun, sangat disayangkan status Lu Ming tidak cukup tinggi, dan dia jauh dari gua Suan Ji. Dia tidak jelas tentang hal ini. Namun, Jitian Sing hanya bisa pergi ke gua Suan Ji secara langsung dan bertanya langsung kepada kaisar naga Jinyuan. Pengfei ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan, apakah Anda kenal kaisar naga Jinyuan? Jitian Sing memikirkannya sejenak, dan ingatannya tentang tahun itu muncul di benaknya. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, itu pengakuan. Pada saat itu, dia mengadakan pertemuan dengan kaisar naga Jinyuan dan melakukan beberapa percakapan. Bahkan, kaisar Jinyuan memujinya secara langsung dan menyemangatinya. Namun saat itu, dia hanyalah seorang pemuda jenius yang terkenal. Dan kaisar naga Jinyuan telah lama menjadi raja dewa puncak dan penguasa benua Singyuan. Dia tidak yakin apakah kaisar Longdi dari Jinyuan masih mengingatnya. Ekspresi Pengfei tiba-tiba menjadi sedikit rumit dan bergumam, apa itu pengertian? Guru, jika Anda tidak yakin, lupakan saja. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Pengfei dengan cepat menjelaskan, identitas kaisar naga Jinyuan terlalu dihormati dan belum terungkap selama hampir seribu tahun. Dia tampaknya berada di pintu tertutup, mencoba melampaui alam Tuhan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika Anda kenal dia, kamu mungkin tidak bisa melihatnya ketika kamu datang ke Gua Suanji. Terlebih lagi, kamu tidak punya persahabatan dengan kaisar naga Jinyuan. Bahkan jika kita sampai di Gua Suanji, kita bahkan tidak bisa masuk ke dalam Gua Suanji. Gerbang. Berbicara tentang ini, dia takut Ji Tian Xing akan marah, jadi dia segera menjelaskan kalimat lain. Tuan, jangan marah. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Saya juga tahu bahwa Anda adalah pria berstatus bangsawan dan asal-usul yang kuat. Namun, bagaimanapun juga, kaisar naga Jinyuan bukanlah orang biasa. Sebelum Pengfei selesai, Ji Tian Xing menyela dan berkata dengan nada tenang, jangan banyak bicara, saya yakin saya akan pergi ke Suanji Dong Tian. Tidak hanya Suanji Dong Tian, tapi juga penguasa beberapa lainnya. Benua saya mungkin harus mengunjunginya satu per satu. Jika kamu takut, kembalilah secepatnya, agar tidak terlibat olehku. Mendengar. Dia berkata begitu, Pengfei terdiam. Dia mengatupkan bibirnya dan berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Sekalipun saya mendaki gunung dan menuruni lautan api, saya tidak akan menyesalinya. Bagaimana saya bisa bergeming ketika Anda memiliki keberanian dan keberanian seperti itu? Saya akan pergi bersama Anda untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan wawasan. Terima kasih telah menonton!